Halo Juragan, kembali lagi bersama channel Toko DRS. Saat ini, kita akan membahas kembali terkait cabai rawit. Jangan bosan-bosan ya Juragan. Karena, pembahasannya selalu menarik, dan dapat menambah informasi Juragan semua. Tantangan yang sering dihadapi petani cabai, yaitu berbagai kendala dalam budidaya di lapangan, baik serangan hama penyakit, maupun harga komoditi yang sangat fluktuatif. Banyak organisme pengganggu tanaman, yang berasosiasi dengan tanaman cabai, baik yang bersifat hama maupun penyakit. Hama utama, yang sering menyerang tanaman cabai, salah satunya adalah kutu kebul. Pasti Juragan sudah tidak asing lagi dengan hama satu ini. Oleh karena itu, salah satu pengendalian dengan cara mencegah atau preventif. Untuk mencegah terjadinya serangan hama kutu kebul, salah satunya dengan tanam varietas benih cabai rawit, yang sudah tahan terhadap serangan hama ini. Apa saja macam jenis benihnya? Kita simak satu persatu. 5. Bara Benih cabai rawit bara merupakan tipe cabai rawit hijau, mampu tumbuh dengan baik pada dataran rendah sampai tinggi. Tanaman cabai rawit bara mempunyai tinggi sekitar 55 cm, tergolong pendek, dengan bentuk kanopi bulat. Buah cabai bara mempunyai panjang rata-rata 3,5 cm, dengan diameter 0,7 cm, dan ketebalan kulit buah 1 mm. Bentuk buah cabai ini kerucut langsing, ujung buah runcing, dan mempunyai berat sekitar 1-2 gram per buah. Umur panen, sekitar 75 hingga 100 HST, dengan potensi hasil mencapai 0,5 kg per tanaman, atau sekitar 9-10 ton per hektare. Keunggulan benih ini sudah tahan terhadap virus CMV, layu bakteri, antraknosa, dan toleran terhadap penyakit CVMV, cilifeinal motley virus, penyebab penyakit belang pada cabai. Serta sudah toleran terhadap serangan hama kutu kebul, atau bemisya tabaci. Hal tersebut, sesuai dengan hasil penelitian dari Yuli Angreani, 2018, tentang pengaruh varietas dan jarak tanam, terhadap populasi kutu kebul. Bemisya tabaci pada tanaman cabai rawit, Capsicum frutescens. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa, varietas cabai bara, mempunyai tingkat kerusakan paling rendah, dibandingkan dengan varietas lainnya, yaitu dengan tingkat kerusakan sekitar 4,3%. Jadi bisa dikatakan bahwa, benih bara, sudah toleran terhadap serangan hama kutu kebul. Benih bara kemasan 10 gram, isi 3.200 butir dibanderol dengan harga sekitar 42 ribuan. 4. Ponirun Benih cabai rawit ponirun merupakan benih cabai rawit putih, dengan tipe buah merunduk atau menggantung. Tanaman cabai ini, mempunyai tinggi tanaman sekitar 105 cm sampai 120 cm, dengan rekomendasi tanam, dataran rendah sampai tinggi. Panjang buah cabai ponirun, sekitar 5,8 sampai 6,5 cm, diameter 1 cm sampai 1,2 cm, dengan bentuk buah bulat, dan ujung buah meroncing. Berat per buah cabai ponirun, sekitar 3,6 sampai 4 gram, dengan potensi hasil mencapai 0,8 sampai 1 kg per tanaman, atau rata-rata 15 sampai 18 ton per hektare. Keunggulan dari benih varietas ponirun, sudah tahan terhadap serangan hama, seperti kutu kebul, tungau dan trips. Selain tahan serangan hama, ponirun juga tahan terhadap penyakit gemini virus dan layu fusarium, serta kekeringan. Harga benih ponirun, dibanderol kisaran 50 hingga 55 ribu per bungkus. 3. Sipon Benih sipon, mempunyai tinggi tanaman sekitar 120 cm sampai 130 cm, dengan bentuk daun oval meroncing. Dapat beradaptasi dengan baik, di dataran menengah hingga tinggi. Umur panen cabai sekitar 90 HST. Potensi hasil benih sipon, mencapai 0,6 hingga 0,8 kg per tanaman, atau sekitar 15 ton per hektare, dan hasil maksimal bisa mencapai 18 ton per hektare. Panjang buah benih sipon, kurang lebih 4 sampai 6 cm, berdiameter 0,8 sampai 1,1 cm. Ketebalan kulit buahnya, 1,1 atau 1,7 mm. Sehingga, mampu bertahan simpan selama 7 hari setelah panen. Benih sipon mempunyai tipe buah merunduk dan bergerombol. Ciri utama benih sipon, mampu menghasilkan 3 sampai 10 tangkai bunga pada setiap cabang. Sehingga, saat berbuah akan mengerombol atau dompol. Kelebihan benih ini sudah toleran terhadap beberapa hama penyakit, yaitu layufusarium, gemini virus, hama tungau, trips, dan kutu kebul. Selain itu, benih sipon cocok ditanam saat musim kemarau karena tahan terhadap kekeringan. Harga perbungkusnya, sekitar Rp107.000 sampai Rp125.000. 2. Lestari Benih cabai rawit lestari mempunyai tinggi tanaman 105 cm sampai 120 cm dan dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga tinggi. Umur panen benih ini sekitar 80 hingga 90 HST dan mempunyai ukuran buah dengan diameter 1 cm sampai 1,2 cm. Produksi buah cabai lestari mencapai 0,8 sampai 1 kg per tanaman atau sekitar 22 sampai 25 ton per hektare. Ketahanan penyakit benih ini yaitu sudah tahan layufusarium dan gemini virus. Selain itu juga, tahan terhadap hamatrips, tungau dan kutu kebul, serta tahan kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Harga benih lestari kemasan 10 gram, sekitar Rp75.000 per bungkus. 1. Master Tinggi tanaman cabai rawit master sekitar 150 cm sampai 160 cm dengan bentuk penampang batang bulat. Serta mempunyai bentuk daun, bulat lonjong, dengan ciri utama tepi daun, berkerut atau bergelombang. Benih master cocok dibudidayakan pada dataran rendah hingga tinggi. Panjang buah cabai master 6,3 cm sampai 7,1 cm dengan diameter 1 sampai 1,2 cm dan mempunyai bentuk buah memanjang dengan ujung buah meruncing. Ketebalan kulit buah cabai sekitar 0,98 mm sampai 1,3 mm dengan permukaan halus bergelombang dan daya simpan buah 6 hingga 8 hari setelah panen. Berat per buahnya 2,4 gram sampai 2,7 gram dan produksi 0,8 sampai 1 kg per tanaman apabila dengan perawatan optimal hasil bisa mencapai 1,4 sampai 1,7 kg per tanaman. dan jika dikalkulasikan potensi hasilnya bisa mencapai 32 sampai 35 ton per hektare serta dapat mulai dipanen pada umur 80 hingga 90 HST. Keunggulan benih ini sudah tahan terhadap hama kutu kebul, tungau dan trips. Selain tahan hama, benih master juga tahan terhadap penyakit gemini virus dan layu fusarium serta tahan kekeringan. Harga benih cabai rawit master dibanderol dengan harga 125 ribu per kemasan 10 gram. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Dari kelima varietas cabai rawit yang sudah toleran terhadap kutu kebul, hanya cabai bara yang merupakan cabai rawit hijau. Kali ini itu saja, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!